Pasar Rakyat Kuala Tunggal yang dibangun menggunakan anggaran APBN miliaran rupiah hingga saat ini kondisinya tidak ditempati pedagang. Para pedagang menilai pemerintah serta instansi terkait tidak tegas untuk merelokasi pedagang ke tempat tersebut. Beginilah kondisi suasana Pasar Rakyat Kuala Tunggal yang terbengkalai. Pasar Rakyat Kuala Tunggal tersebut dibangun berdekatan dengan pasar tradisional Parit 1 yang baru. Meski dibangun sejak akhir tahun 2019, namun bangunan Pasar Rakyat Kuala Tunggal hingga saat ini terbengkalai tanpa aktivitas pedagang. Menurut sejumlah pedagang Pasar Rakyat Kuala Tunggal yang dibangun tersebut tidak sesuai dengan keinginan pedagang, terutama meja lapak yang dibuat sangat kecil dan tidak memadai untuk berjualan. Sejak selesai pembangunan Pasar Rakyat Kuala Tunggal tersebut, sebagian pedagang sempat pindah untuk menempati pasar tersebut, namun hanya beberapa bulan saja. Tambah laut satu persatu pedagang pindah keluar dengan membuat lapak sendiri. Sebab selain tempat meja lapak kecil juga sepi membeli. Sebab rata-rata masyarakat Kuala Tunggal lebih memilih belanja di pasar tradisional Parit 1 lama ketimbang berbelanja di pasar tradisional Parit 1 baru atau pasar rakyat Kuala Tunggal. Ketegasan pemerintah untuk merelokasi pedagang lainnya dinilai mandul tanpa bukti. Sebab hingga saat ini masih banyak pedagang berjualan di pasar tradisional Parit 1 lama. Bukan pedagang itu tidak mau menempati, tidak mau, cuma pasak itu tak sesuai dengan untuk pedagang ikan. Kalau kami pedagang ikan tak mau, pasak itu tertutup, arusnya terbuka seperti pasak sayur. Fasilitasnya kurang memadai ya? Fasilitasnya kurang memadai ya? Dan juga dulu ya, katanya kalau pedagang sebelah sana tidak pindah sini, tidak akan terbukti. Sebelah sana itu makin ramai kami ini tengok. Makin sepi ya? Jadi kita pindah. Seharusnya memang ke pasar sepelahnya harus dipindah ke sini. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.